Intro Hai, Halo Selamat datang lagi di video saya Dan di channel saya Di video kali ini kita akan bahas Tentang kutu air teman-teman Oke, sorry sebelumnya Suara saya sedikit-sedikit agak-agak Sedikit serak ya Ini lagi gak enak badan Oke, buat teman-teman yang mau bertanya Tentang bagaimana cara Agar kutu air itu Cepat ini ya, bisa berkembang Atau bisa awet lah ya Intinya, jadi agar kutu air Itu awet, itu caranya Gampang banget nih teman-teman Jadi video sebelumnya saya udah Membuat video tentang Si cacing sutra nih teman-teman Atau cacing rambut ya Jadi kalau misalnya teman-teman punya cacing rambut Di rumah atau nyimpen lah ya Nyimpen cacing rambut Ini seperti ini Nah, ini kan cacing rambutnya udah Ada yang banyak mati juga nih Dan ada juga yang masih hidup Nah, jadi nih Yang mati ini nih Jangan dibuang nih teman-teman Ingat, jangan dibuang Cacingnya yang udah mati Dan airnya juga jangan diganti Tapi, saya disini Menggunakan airator juga nih Tuh, disini Menggunakan airator Yang 24 jam Selalu nyala nih Nggak pernah saya matiin Dan, saya langsung Tuang kutu air nih teman-teman Harus menggunakan Wadah yang sedikit luas ya Semakin luas wadahnya Semakin bagus juga Kalau menurut saya Ini saya menggunakan Wadah kecil aja Ya, cukup bagus juga sih Dibilang black juga enggak Ya, cukup lumayan lah ya Jadi, kutu air disini Udah hampir 2 minggu nih teman-teman Disini kutu airnya 2 minggu Masih hidup Dan, udah beberapa kali ya Saya serok Nah, biasanya nih kan ya Kalau misalkan abis beli kutu air Biasanya paling lama banget Itu 3 hari tuh teman-teman 3 hari pasti mati Dan akhirnya beli lagi Beli lagi Dan beli lagi Nah, ini udah beranak-pinak nih Kalau menurut saya Jadi, kutu air biangnya Udah mungkin udah banyak yang saya serok juga ya Dan jadi ini anakannya nih teman-teman Tuh, kutu airnya kecil-kecil banget Nah, tuh seperti ini Jadi, kalau misalkan teman-teman Enggak punya wadah yang besar Atau kolom gitu ya Kolom yang besar Ya, enggak apa-apa sih Bisa juga menggunakan steropom Ya, kalau misalkan Ampe steropom aja enggak punya Ya, bisa menggunain ember bekas Seperti inilah nih Contoh, ember seperti ini aja Kutu air saya bisa bertahan sampai sekarang Nah, jadi kebetulan nih Saya juga habis beli kutu air juga Jadi, biar enggak habis-habis aja sih gitu Maksudnya nantinya bakal Enggak nyari-nyari lagi Nah, jadi kita tinggal tambah nih Jadi, kalau misalkan teman-teman Mau nambah juga nih kutu airnya Jadi, semakin banyak indukan Jadi, juga semakin Makin banyak lah ya Nanti bakal panen terus kutu airnya Nah, jadi ini kan Udah terlalu apa ya Udah kayak terlalu rapet banget kutu airnya Sampai kelihatan merah-merah gitu kan Itu kutu air semua nih teman-teman Jadi, tinggal ditambah aja airnya Ketinggian airnya ditambah Dan ditambah kutu airnya juga Nah, yang perlu diingat juga nih teman-teman Bahwa, kalau misalkan nih Cacing sutra yang udah mati itu Biasanya airnya itu Ya, tau sendiri lah ya Baunya itu kayak apa Dan emang kagak enak banget nih baunya Makanya, kalau misalkan Saya saranin sih ya Di luar rumah sih Jadi, biar enggak terlalu Kecium juga aroma busuk Dari cacing yang udah mati ini nih teman-teman Tuh, jadi semakin busuk Sebenernya ya semakin bagus sih Buat pertumbuhan kutu air Kalau yang saya alamin tuh kayak gitu Nah, jadi disini Saya mau menambahin kutu airnya juga nih Biar nanti Enggak abis-abis sih Nih Tuh Lumayan Jadi enggak beli-beli ikan lagi Beli-beli empan lagi Eh Ya, rekomendasi banget sih Pakai wadah yang besar ya Jadi Biar lebih maksimal banget gitu hasilnya Kalau misalkan wadah kecil gini Kurang ini juga sih Jadi Selain pakai cacing sutra seperti ini Kan baunya emang kagak enak ya Nah, jadi ada opsi lain nih teman-teman Jadi bisa menggunakan Air warna hijau nih teman-teman Jadi air warna hijaunya itu Teman-teman bisa ambil di kolam-kolam lele gitu ya Itu biasanya bisa tuh Buat Apa Kayak semacam makan kutu air gitu Itu bisa Dan kolam-kolam empang lah ya Empang-empang Gurame-gurame gitu Ambil aja airnya yang warna hijau Itu tinggal dituang aja gitu Dituang segelas Misalkan gitu ya Nah, nanti Tapi tetep nih Kalau saya tetep menggunakan Airator seperti ini Biar Airnya Air hijaunya itu Bener-bener muter gitu ya Bersirkulasi di dalam Air ini Jadi biar kebagian semua Enggak ngendep gitu ya Makanannya Oke, kayaknya Cukup sekian dulu aja Video kali ini Mudah-mudahan Video ini bisa membantu Teman-teman semua Dalam Mengawetkan Atau Mengkultur kutu airnya ya Biar kutu airnya itu Bisa bertahan lama Oke Dan akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Jika teman-teman suka Dengan video ini Silahkan di like Dan yang belum subscribe Silahkan di subscribe Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya nih Dan Bye-bye